Jadi, hari ini saya akan membahas tentang persyaratan Visas Schengen ya. Saya akan menceritakan menurut pengalaman saya pribadi, karena kemarin pada saat sudah mulai pandemi, saya berpergian di luar negeri ya. Oke, jadi syarat yang pertama adalah... Hai pemirsa, welcome back to LightLindaTV. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai persyaratan Visas Schengen selama masa pandemi gini ya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu Visas Schengen itu apa sih? Nah, jadi Visas Schengen itu sendiri adalah visa yang kita gunakan untuk berpergian ke Eropa ya. Jadi, untuk Visas Schengen itu bisa digunakan di 20 negara di Eropa. Yang termasuk itu, saya akan bacain ya. Denmark, Estonia, Finland, Irlandia, Latvia, Norwegia, Sweden, Poland, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, Austria. So, ini menurut pengalaman saya pribadi, dan saya itu apply-nya pada saat sudah mulai pandemi ya. Jadi, langsung saja, tanpa berlama-lama, saya akan menginfokan mengenai persyaratannya. Oke, syarat yang pertama adalah mengisi formulir Schengen Visa. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau ke Jerman, kalian masuk di website Kedutaan Jerman ya. Terus, kalian isi itu formnya, terus setelah itu kalian print. Nah, yang kedua adalah paspor asli. Harus ada paspor asli dan fotokopinya ya, pemirsa. Jadi, untuk persyaratan paspor itu sendiri, masa berlakunya itu minimalnya 6 bulan ya, 6 bulan minimal. Terus, di belakangnya harus 2 yang masih kosong. Oke, kemudian yang ketiga adalah pas foto terbaru. Nah, ukurannya itu ini 3,5 x 4,5 ya. Jadi, kalian harus siapin 2 lembar. Dan, yang keempat adalah lembar pernyataan dan jadwal perjalanan. Nah, maksudnya gimana ya? Jadi, maksudnya ini adalah itu semacam kalian harus tulis nih, kalian mau ke negara mana dan kalian harus berapa lama. Jadi, kalian harus mencantumkan misalnya kayak gini. Di Jerman berapa hari? Misalnya, kalian mau ke negara Schengen lainnya nih, misalnya French. Jerman berapa hari? Terus, French berapa hari? Terus, kalian akan nginep di hotel mana? Terus, kalian akan pulang ke Indo kapan ya? Jadi, itu harus detail. Sedetail-detail mungkin. Jadi, itu adalah salah satu hal yang terpenting juga ya dalam pengajuan visa. Jadi, biar visanya teman-teman bisa di-approve. Oke. Terus, yang kelima adalah bukti pemesanan tiket pesawat. Nah, oke. Jadi, tiket pesawat kalian itu, tiket pesawat pergi dan pulang itu sudah harus kalian booking sebelumnya ya. Karena kenapa? Karena di kedutaan tuh mereka nggak mau tahu itu harus ada. Karena kenapa takutnya kalian misalnya nggak ada tiket pulangnya di luar negeri, kalian jadi kehabisan uang dan kalian nggak bisa pulang. Itu kan ngerepotin kedutaannya ya. Otomatis kan mereka yang harus ngebalikin kita balik di Indo. Jadi, itu sih faktornya kenapa kalian harus buat. Dan ini juga bagus buat kita. Jadi, biar kita nggak perlu mikirin lagi tuh pas kita udah di luar negeri, kita nggak perlu takut gitu. Nah, yang ke-6 adalah bukti pemesanan akomodasi hotel. Kenapa ini harus penting? Karena itu berkaitan dengan poin nomor 4 tadi ya, itinerary-nya. Jadi, harus ada di lembar perjalanannya tuh mau kemana. Jadi, biar mereka tahu tuh, oh kalian udah pesan hotel. Jadi, biar mereka tahu tuh, oh kalian nginapinya di hotel ini ya. Jadi, nggak jadi homeless gitu loh di luar negeri. Oke, yang ke-7 adalah polis asuransi perjalanan. Nah, ini juga sangat penting untuk meng-cover teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya kita sakit di luar negeri atau misalnya amit-amit meninggal dunia, itu kita bisa dipulangkan oleh pihak asuransinya sendiri ya. Jadi, ini sangat penting asuransi perjalanan. Nah, jadi di sini kemarin tuh saya pakai asuransi ini ya, pemirsa. Saya pakai asuransi provisit insurance. Jadi, provisit insurance itu dia sudah meng-cover semuanya. Nah, jadi misalnya kita kenapa-napa di luar negeri, dia akan meng-cover semua penyakit, semua penyakit dan kalau misalnya amit-amit kita meninggal dunia, mereka akan memulangkan jenazah kita ke Indonesia ya. Jadi, kenapa kita harus mempersiapkan polis asuransi itu? Karena itu sangat penting buat teman-teman dan juga buat kedutaan mereka harus lihat. Karena kalau misalnya kita tidak punya asuransi, kita nggak akan di-approve. Jadi, itu salah satu persyaratan yang sangat penting juga ya. Nah, kalian harus mencari polis asuransi yang meng-cover pertanggungannya itu sebesar 477 juta ya, minimal. Jadi, kalian nggak boleh pilih asuransi sembarangan, teman-teman. Soalnya, walaupun kalian sudah punya asuransi, ini misalnya teman-teman pilih asuransi yang lebih murah, tapi nanti di kedutaan sendiri itu kadang dilihat, oh ini cover semua nggak sih? Jadi, kalian harus detail ya. Nah, kalau kalian mau nanya-nanya lebih lanjut, nanti boleh komen ya, nanti saya akan jawab. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah bukti keuangan atau surat sponsor. Jadi, teman-teman harus melampirkan rekening koran selama 3 bulan ya. Tapi, kalau misalnya teman-teman bepergian ke luar negeri melalui sponsor, seperti saya, karena saya tidak punya banyak duit di tabungan. Jadi, apa yang perlu dipersiapkan adalah, kalian harus melampirkan rekening koran sponsor kalian. Misalnya, keluarga yang di luar negeri atau pacar kalian yang di luar negeri ya. Jadi, kemarin saya itu melampirkan rekening koran. Terus, yang kedua saya melampirkan paspor dia. Terus, yang ketiga saya melampirkan juga surat pernyataan bahwasannya, dia akan meng-cover semua biaya-biaya selama saya masih di luar negeri. Jadi, selama misalnya let's say 3 bulan, dia akan membiayain saya apapun yang saya butuhkan ya. Tapi, nggak boleh keterlaluan juga ya. Oke, jadi, kalau misalnya teman-teman dibayain orang tua, kalian harus melampirkan bukti kartu keluarga ya. Terus, harus ada buku rekening koran juga dari orang tua. And next, yang ke sembilan, ya, yang terakhir itu adalah surat keterangan kerja. Kenapa ini penting? Jadi, biar kedutaan tahu kalau teman-teman akan masih kembali ke Indonesia ya. Karena takutnya kalian nge-play visa Schengen ke luar negeri dan kalian tidak pulang-pulang, Pemirsa. Jadi, kalian jadi imigran gelap di luar negeri kan bahaya ya, Bu. Nah, jadi, surat keterangan kerja ini, kalau teman-teman kerja, kalian harus minta surat keterangan kerja dari HRD ya. Jadi, isi suratnya itu harus mencantumkan bahwasannya teman-teman akan kembali ke Indonesia dalam waktu, misalnya, let's say, kalian akan bepergian 3 bulan dan akan kembali bekerja pada tanggal sekian-sekian ya. Jadi, itu harus detail juga. Nah, tapi kalau kalian tidak bekerja, eh, sorry, kalau kalian punya usaha sendiri, kalian tinggal melampirkan fotokopi siup ya. Jadi, itu sangat gampang. Jadi, kalau kalian usaha sendiri, itu sangat gampang ya. Tapi, kalau teman-teman masih mahasiswa, kalian tinggal mencantumkan, eh, kartu mahasiswa teman-temannya dan surat dari kampus juga harus ada. Oke, yang ke-10 ini adalah sangat penting yang harus teman-teman buat ketika kalian bepergian di luar negeri selama, eh, musim koronce ini ya. Oke, apakah dia itu? Jadi, itu adalah surat keterangan, surat pernyataan dari teman-teman dan pacar teman-teman yang ada di luar negeri bahwa mereka, bahwa kalian sudah berpacaran, misalnya, let's say, 4 tahun dan kalian tidak bisa bertemu karena dikarenakan oleh koronce. Jadi, kalian menulis pernyataan tersebut. Karena itu yang saya buat kemarin ya. Nah, jadi harus ada tanda tangan dia di atas dan tanda tangan teman-teman di bawah. Jadi, harus ada surat itu agar visa teman-teman bisa di-approve selama masa koronce. Karena kan sekarang itu lagi susah ya. Sangat susah sekali untuk berpergian ke Eropa. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah apply visanya dan misalnya salah satu dokumen teman-teman kurang lengkap itu uangnya yang teman-teman bayar untuk visa itu akan hangus. Jadi, saran saya mending sebelum apply teman-teman harus mempersiapkan sedetail mungkin ya. Jadi, biar teman-teman nggak ditolak biar teman-teman nggak lemas. Karena biasanya pengalaman dari teman saya juga yang pernah apply visa dia ditolak sekali dan dia sudah lemas. Dia bilang saya sudah malas. Jadinya ujung-ujungnya dia apply lewat agent. Dan kalian tahu kalau lewat agent itu sangat mahal ya menurut saya. Itu bisa dua kali lipat loh. Jadi, mending teman-teman urus sendiri dan apa sih untungnya urus sendiri. Yang pertama adalah biaya lebih murah dan yang kedua adalah teman-teman punya pengalaman sendiri. Jadi, pada saat next kalian akan apply lagi kalian lebih pede. Jadi, daripada kalian memanfaatkan agent terus-terus aduh sepertinya biayanya mehong dan kalian juga tidak punya pengalaman untuk diceritakan. seperti itu. Sepertinya cuma itu yang bisa saya infokan karena ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Jadi, saya itu kemarin ke Eropa itu bulan 11 ya. Bulan 11 selama itu saya pergi pada waktu pandemi sudah sudah datang ya. Jadi, itu dia persyaratannya. Karena kan banyak teman-teman yang DM aku di Instagram gimana caranya ke sana. Jadi, saya bikin video khusus buat itu ya. Jadi, kalau nggak ada pandemi syaratnya cuma 9. Tapi, kalau ada kronce syaratnya jadi 10 ya. Jadi, saya sangat yakin kalau teman-teman sudah mengikuti prosedur ini kalian pasti diterima kok. Selama bukti-bukti itu harus kuat ya. Bukti-bukti kalian sudah pacaran berapa lama harus ada bukti-bukti foto. Terus, kalau saya sendiri kemarin saya mencantumkan stamp ya. Saya sudah berpergian dengan dia sudah berapa kali. Jadi, itu salah satu bukti terpercaya. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton saya hari ini dan see you on next video. Bye-bye! sub indo by broth3rmax